Timnas Indonesia U23 terancam tanpa 4 pemain kunci. Cari 40 pemain sebelum SEA Games 2019. Halo Football Freak, di Info Bola hari ini kembali kita akan hadirkan 2 info sekaligus untuk Anda. Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di ajang SEA Games 2019. Pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu bakal berlangsung di Filipina pada bulan November mendatang. Jelang keikutsertaan di event tersebut, sang pelatih Indra Safri akan mencari pemain untuk diseleksi. Totalnya mencapai puluhan pemain. Timnas Indonesia U23 disiapkan untuk SEA Games, pendaftaran terakhir pemain 2 September. Saya sepakat dengan PSSI dari Mei hingga Agustus untuk mencari 40 pemain. Dari 40 pemain itu, saya sudah punya 23 pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF lalu. Jadi kita butuh tambahan 17 pemain itu. Demikian kata Indra Safri. Rencananya Indra akan kembali menggelar pemusatan latihan dan seleksi pada bulan depan. Dia pun bakal memberikan kesempatan kepada para pemain dari Liga 2. Nanti Juli Tisi untuk melihat pemain yang berkompetisi di Liga 2. Usianya pun kelahiran 1997, 1998 dan paling tua tahun 1999. Kecuali Witan Sulaiman, kelahiran tahun 2001. Demikian kata Indra. Sementara itu, selain menggelar PC dan seleksi, berbagai persiapan pun sudah dilakukan tim Nas Indonesia U23 untuk mempersiapkan SEA Games. Terakhir, tim berjuluk Garuda Muda itu baru saja mengikuti turnamen Merlion Cup di Singapura. Berita bola hari ini juga kita sampaikan. Tim Nas Indonesia U23 terancam tidak bisa menggunakan jasa 4 pemain yang kini tengah merumput di luar negeri saat tampil di SEA Games 2019. Keempat pemain tersebut adalah Egi Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Hesra Walian, dan Firsa Andika. Hal itu dikarenakan SEA Games bukanlah ajang resmi FIFA dan AFC. Oleh sebab itu, bila berkaca dari SEA Games sebelumnya, para pelatih kerap kesulitan memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, pelatih tim Nas Indonesia U23 Indra Salfri mengingatkan PSSI untuk memastikan apakah keempat pemain tersebut bisa memenuhi panggilannya. Dia pun berharap ada kepastian dari jauh-jauh hari. Itu kan nanti bisa menjadi hal yang harus diselesaikan dari sekarang. Apakah nanti benar-benar mereka itu bisa bermain di SEA Games atau tidak? Jadi jangan nanti satu minggu atau dua minggu baru ada kejelasan. Semoga pemain yang benar-benar sudah saya anggap sebagai pemain rangka tim nanti harus diselesaikan dari sekarang. Demikian jelas Indra Salfri. Indra pun berharap bisa mendapat kepastian dari klub keempat pemain tersebut. Sebab untuk bisa menyatu dengan tim, para pemain membutuhkan waktu lebih lama. Saya pikir dari sekarang harus sudah mulai diurus ya. Saya minimal kalau dia tidak bisa mengikuti 6 TC kami, ya minimal 3-4 minggu dia harus ikut. Satu bulan dia harus ikut karena pengalaman saya, Egi waktu piala AFF dengan 10 hari juga masih masalah. Waktu piala AFC kemarin juga sekitar 15 hari tidak cukup. Demikian jelas Indra Salfri. So, gimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!